Merebaknya penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, sapi, dan kambing, Pemkap Klaten melakukan penutupan pada tujuh pasar hewan. Penutupan berlangsung selama 14 hari. Tujuh pasar hewan yang ditutup yaitu pasar hewan perambanan, Jatinom, Wadi, Cawas, Bayat, Lombon Klaten Utara, dan Pedan. Inilah salah satu pasar hewan yang ditutup yaitu di Pedan Klaten. Penutupan dilakukan oleh jajaran Forkopim Cam Setempat. Menurut Camat Pedan, Marjana, di Pedan ada dua pasar hewan, yaitu sapi dan kambing. Dua-duanya ditutup serentak mulai tanggal 25 Mei sampai 7 Juni. Berbagai antisipasi sudah dilakukan agar tidak tercipta pasar hewan di luar, misalnya di lapangan atau persawahan kering. Kami telah mengantisipasi lewat Lurah Pasar bahwa semua pedagang belantik sapi sudah diberitahu oleh Lurah Pasar bahwa untuk tanggal 25 sampai dengan 7 Juni pasar pedan hewan ditutup. Dan selama itu kita ada tiga pasaran yaitu untuk WG selama penutupan ini. Jangan sampai di luar pasar hewan. Apabila terjadi, kita antisipasi dan kita bubarkan dan kita data orang tersebut, mungkin identitas mereka seperti apa. Nanti biar kita bisa mengantisipasi kembali selanjutnya. Menurut data dari Dinas Kesehatan Pangan dan Pertanian, di Klaten ada enam sapi positif PMK dan 66 sapi yang suspek. Danik Hastuti, Kompas TV, Klaten.